Ada tips nggak buat teman-teman terutama yang lulusan SMK, yang seperti Fauzan, terus yang ingin berkarir sebagai developer? Jadi developer keren ya intinya. Dengan cara ngikutin developer keren yang lain sih. Misal kita mau belajar ngoding, ikutin Mas Riza, belajar data engineering, ikutin Mas Wili Tambunan, belajar cloud, ikutin Mas Imbrenagi. Jadi kita follow sospeknya, baca blognya, dengerin podcastnya, tanya buku apa yang dibaca. Jadi intinya kita nge-clone ilmu dari developer-developer keren yang lain sih. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan lulusan SMK lagi, kita kedatangan lulusan SMK lagi kali ini. Kali ini bersama Fauzan Fatur Rahman, dia sekarang bekerja di Mekari sebagai Software Engineering in Test. Dan juga suka nih hobinya bikin-bikin chatbot. Kita langsung sapa aja. Halo Fauzan, apa kabar? Halo Mas Riza, Alhamdulillah puji Tuhan baik. Mas Riza gimana? Baik, baik, baik. Masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan untuk menyapa pendengar ya, memanjakan kuping pendengar ya. Nah, kali ini kita akan cerita, mendengarkan cerita Fauzan, gimana ceritanya Fauzan ini bisa sampai saat ini menjadi software engineer, mulai dari awal banget belajar komputer atau belajar ngoding itu kapan sih? Oke, jadi dulu waktu saya SMP kelas 2, kan ada pelajaran TIK kan ya? Teknologi, informasi, komunikasi. Nah, di pelajaran itu, guru saya ngasih tugas untuk bikin blog dengan tampilan sebagus mungkin. Jadi waktu itu saya bikin blognya pakai blogger. Nah, terus saya googling tuh gimana cara memperbagus tampilan blog, kayak gitu-gitu. Terus, saya nemu artikel, saya ikuti tutorialnya, yang mana ngubah template HTML dan nambahin tag HTML. Dulu waktu itu saya belum tahu apa itu HTML, apa itu modding. Jadi, saya coba masukin aja tuh tag HTML ke si template HTML blognya. Terus, saya save aja deh. Waktu di-refresh, langsung muncul tuh kayak gif Naruto lagi lari di pojok blog. Nah, di situ saya mikir, kok ajaib banget ya? Cuma nambah beberapa baris kalimat, langsung muncul gambar gitu. Jadi, saya pikir pasti banyak hal keren lain sih yang bisa dilakuin kalau kita ngerti komputer gitu. Jadi, saya waktu itu memutuskan untuk pilih jurusan yang mendalami komputer sih. Oke, nah menarik ya. Jadi, mulai awalnya itu sebenarnya terekspos dari HTML, CSS untuk membuat template ya, template web gitu. Blog, terus habis itu tertarik mendalami, ternyata ini bisa dimacam-macamin nih template-nya gitu ya. Terus habis itu merasa kalau komputer ini potensinya besar sekali. Akhirnya belajar programming atau masuk SMK pada saat itu? Atau gimana? Masuk SMK sih. Masuk SMK. SMK jurusan? Jurusan TKJ. Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Tapi di teknik komputer dan jaringan kan nggak ngoding kan sebenarnya ya? Itu. Jadi, lebih ke setup server, mikrotik, parabola sih gitu sih. Oke. Nah, terus porsi ngoding-nya sendiri, apakah dijalankan sebagai hobi aja atau belajar autodidak sendiri ketika selesai sekolah atau gimana? Saya waktu itu belum tahu programming sama sekali ya. Jadi, cuma ngikutin SMK aja sih. Oke. Jadi, belum kepikiran kalau ada, ternyata ada dunia programming yang menarik gitu ya? Itu. Nah, terus terjun ke dunia programming-nya kapan? Waktu habis lulus SMK, saya ikutan bootcamp. Nah, dari situ saya belajar ngoding. Sambil belajar bikin startup itulah. Oke. Jadi, ada program bootcamp yang tujuan akhirnya adalah bikin produk teknologi atau startup gitu ya? Ya, itu. Programnya tiga bulan? Tiga bulan. Dan di bootcamp itu belajar apa aja? Belajar ngoding. Saya bagian web. Jadi, bikin CMS, API, sama belajar bisnis juga untuk startup-nya. Untuk startup. Jadi, pada saat itu Fauzen bikin apa di bootcamp itu? Saya bikin marketplace untuk laundry sih. Dengan teknologi apa? Pakainya PHP sama mobilnya pakai Java. Tapi saya cuma bagian webnya dua. Berarti itu itu kan baru pertama kali ngerasain pengalaman ngoding kan ya? Ya. Gimana perasaannya waktu itu? Susahkah merasa kesulitan atau merasa gampang gitu? Kalau menurut saya ngoding itu seru ya. Seru karena kita bisa bikin sesuatu dan dengan ngoding itu kita bisa bikin apapun yang kita mau gitu. Terus kalau waktu kita ngeliat hasilnya rasanya kayak bangga banget gitu. Terus juga misal waktu kita belajar nih, belajar ngoding. Terus kita bikin bug. Kita berhasil soft bug gitu. Di situ ada perasaan spesial, seneng, campur, puas gitu sih. Yang susah ditemuin di hal lain. Jadi menurut saya ngoding itu seru banget. Seru ya. Ngoding itu seru sampai ketika kita ketemu masalah. Pernah ketemu masalah gak sih? Pernah, pernah. Pernah ya. Terus kalau misalkan mentok gitu ya, bingung ini harus diapain nih, udah dicoba ini, dicoba itu, gak bisa-bisa. Biasanya Fosan ngapain kalau kejadian seperti itu? Misalnya kita bikin bug gitu ya, terus kita udah googling berjam-jam tapi si bugnya masih belum solve. Di situ kan kadang kepikiran kalau susah banget ya, pengen nyerah, tapi cara mengatasinya tanya ke yang lebih senior sih. Di bootcamp kan ada gurunya tanya ke guru atau di tempat kerja ada senior tanya senior atau tanya ke komunitas juga bisa. Oke, jadi solusinya ya diskusi mungkin ya, diskusi sama teman kantor atau teman kuliah atau komunitas dan lain-lain ya. Betul. Oke, nah mungkin boleh diceritakan juga jadi setelah lulus SMK ikutan bootcamp terus bisa sampai saat ini di Mekari itu gimana sih jenjang karirnya atau perjalanan karirnya singkat-singkat aja. Habis bootcamp itu saya kerja di Radialabs salah satu IT konsultan di Bandung sebagai QA engineer. Setelah saya satu tahun jadi QA engineer saya pindah role jadi developer di Radialabs saya ngoding chatbot sama frontend tapi lebih banyaknya chatbot sih. Udah dari Radialabs itu ke chatbiz sama jadi chatbot developer juga dan setelah itu sekarang di Mekari jadi SDT. Oke, nah mungkin selama perjalanan karirnya Fauzan dari awal sampai saat ini ada nggak sih momen atau kontribusi yang paling membanggakan menurut Fauzan bagi developer? Ada, ini waktu di chatbiz sih jadi kemarin-kemarin itu saya develop chatbot untuk yayasan kesehatan si chatbot itu punya beberapa fitur diantaranya ada FAQ jadi si chatbot itu bisa ngasih informasi tentang kesehatan misal apa itu COVID apa aja varian COVID dan sebagainya terus ada juga fitur beli obat jadi user bisa beli obat lewat chatbot sama ada fitur konsultasi langsung sama dokter nah setelah chatbotnya live kami dapat feedback yang positif si kliennya tuh bilang gini kayak makasih ya mas ini jadi banyak user gampang beli obat dan bisa konsultasi langsung ke dokter chatbot ini bermanfaat banget nah disitu saya ngerasa terharu ya sekaligus bangga gitu karena kodingan saya bisa nolong orang banyak disitu saya ngebayangin mungkin aja karena kodingan saya ada orang yang asalnya sakit bisa jadi sembuh karena konsultasi sama gede obat lewat chatbot menurut saya itu sih kontribusi yang paling membanggakan oke jadi bikin chatbot untuk membantu orang yang sakit supaya cepat sembuh gitu ya mantap nah kalau sebaliknya ada gak sih momen-momen yang memalukan gitu ada boleh diceritakan mungkin yang memalukan ya ini sering banget sih sering banget kejadian jadi misal kalau saya lagi demo ya atau presentasi ke klien si program yang dibikin tuh juga tiba-tiba ada kejadian aneh gitu misal server tiba-tiba mati atau tiba-tiba muncul bug aneh apa gitu padahal sebelum presentasi itu udah dites dulu secara naman-naman aja gitu tapi waktu presentasi malah error gitu nah ini memalukan sih terus pada saat presentasi gitu apa yang biasanya Fodan lakukan ya gimana ya tadi jalan kok mbak oke oke subscriber bilang ini bisa gak sih sekarang oke ya 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 itu emang sering ya emang sering demo demo aplikasi di depan klien gitu ya atau demo coding pada saat misalkan apa ya misalkan di presentasi atau pada saat sharing di meetup gitu ya itu sering kejadian ya mungkin sekarang udah biasa ya karena sangking seringnya kali ya ya udah udah biasa oke oke wah lucu juga nah Hozan punya mentor gak sih wah banyak sih mas banyak mungkin boleh disebutkan satu atau dua atau tiga juga boleh jadi di tiap company yang saya pernah tempati ya semua senior itu saya anggap mentor gitu dulu di Radial Labs ada Mas Iwa Sugriwa engineering manager ada Mas Rudy Hartono VP of engineering ada Mas Adair Valdi PM ada juga Pak Tito Dhani Suara dan Pak Punya Pramudia co-founder itu cuma di Radial Labs aja ya di di chatbiz di Mekari pun saya punya mentor gitu di chatbiz misalnya ada Kenny Vanzaki di Mekari ada Burhanuddin Hakim sama ini juga sih saya dapet mentorship dari buku gitu jadi gak langsung ke orang jadi misal kita mau bangun startup nih tapi mentornya Bill Gates gitu atau kita mau invest tapi mentornya Warren Buffett mungkin kan kita belum bisa bertemu sama mereka ya atau kita pengen belajar tapi orangnya udah gak ada misal pengen belajar filsafat setoa dari Marcus Aurelius kita kan gak bisa bertemu sama dia karena dia udah gak ada tapi orang-orang itu kan nulis buku dan kita bisa baca bukunya gitu jadi menurut saya baca buku itu sama aja kayak dimentorin langsung sama orangnya gitu sih jadi zaman sekarang itu mentor bukan hanya orang yang kita ketemu langsung terus sharing session tiap minggu atau tiap bulan gitu ya tapi buku pun bisa buku biografi dan lain-lain pun bisa sebenarnya bisa kita jadikan suri taul adan gitu ya sosoknya gitu ya oke wah menarik juga nih jadi bisa buat alternatif kalau teman-teman yang belum punya mentor gitu ya mungkin bisa baca buku bisa cari developer idolanya terus cari bukunya mungkin ya atau artikel-artikel yang berkaitan gitu ya oke nah kalau selain mentor ada gak sih sosok developer atau engineer yang diidolakan ini banyak juga sih ya banyak ya boleh lah sebutkan beberapa lah ya ada Mas Riza ada Mas Weli Tambunan Mas Imre Nagi Mas Iqbal Farobi banyak sih Mas gak bisa disebutin semuanya influencer tech semua nih ya oke oke jadi sekarang kan Al-Fauzan udah di Mekari nih sebagai software engineering software development engineering in testing ya oke atau disingkat SDET ya saya belum familiar dengan role itu mungkin boleh dijelaskan pekerjaan sehari-hari ini seperti apa sih kalau di Mekari ya QA itu kan dibagi tiga ya ada QA Analis QA Manual sama SDT QA Analis tugasnya bikin test test QA Manual tugasnya ngetes manual SDT tugasnya bikin automation test sama ngelakuin performance test atau security test juga jadi day to day-nya biasanya bikin automation test sih oke bikin automation test itu boleh di-share gak pakai teknologi atau bahasa pomograman atau platform apa pakainya Ruby untuk webnya pakai Selenium kalau mobile pakai Appium oke jadi toolsnya kebanyakan pakai itu ya base-nya on Ruby atau Ruby bahasanya ya nah Fosen kan ini lulusan SMK kira-kira ada perasaan inferior gak sih dibandingkan teman-teman yang mungkin punya kesempatan kuliah yang punya jenjang pendidikan yang lebih tinggi lah kayaknya enggak sih enggak ya ada apa ya mungkin Fosen bisa share juga apa sih keunggulan seorang anak SMK dibandingkan lulusan SMA atau lulusan kuliah gitu ada gak sih kalau lulusan SMK kan biasanya udah kerja umur berapa ya 18 kali ya SMK umur 18 udah kerja sedangkan yang kuliah mungkin 20 berapa jadi punya start dari awal sih ya masih harus 4 tahun gitu ya oke jadi punya pengalaman lebih awal gitu ya nah kalau di luar pekerjaan ada hobi apa mungkin selama ya beberapa tahun belakangan ini mungkin punya hobi di luar programming mungkin atau di luar pekerjaan ada hobi saya baca buku sih baca buku ya sama main kucing wah main kucing kucingnya ada berapa di rumah ada ada 7 ada 7 wow banyak sekali oke ngomongin hobi baca buku nih jadi bisa langsung kita tanyakan nih kira-kira buku terakhir yang Fauzan baca yang mengubah mindset yang mengubah mindset ya ini sih You Do You by Alexandra Ruby oke itu buku bercerita tentang apa banyak ya tentang karir ikigai investing banyak banget sih yang dibahas apa ada ada satu pelajaran atau beberapa pelajaran yang paling penting yang menurut Fauzan sangat relate dengan Fauzan saat ini yang paling penting disitu dijelasin ada beberapa tipe orang yang pertama orang tipe strip jadi dia itu generalis bisa beberapa hal tapi tidak spesialis di satu hal terus ada tipe I spesialis misal yang strip tadi tuh dia bisa ngoding bisa desain tapi gak gak jago-jago banget gitu biasa-biasa aja gitu ya tapi ini bisanya banyak gitu ya ya tipe I cuma satu spesialis aja misal dia bisa ngoding tapi cuma ngoding doang gitu yang lainnya gak bisa nah terus disitu di buku bilang kita harus jadi tipe M gitu kita bisa kita generalis sekaligus spesialis kita bisa kita punya beberapa keahlian dan di tiap keahlian itu kita jadi spesialis juga misal saya ngoding nih saya jago ngoding terus saya juga bisa project management dan saya juga jago project management kayak gitu sih oh ada tipe yang baru jadi hybrid gitu ya oke nah sekarang kalau Fosan sekarang kalau bisa menilai diri sendiri Fosan itu udah termasuk yang generalis kah atau spesialis kah atau yang tengah-tengah oh tadi tuh saya lupa bilang ada tipe tipe T juga jadi ada tipe strip tipe I tipe T dan tipe M tipe T ini dia bisa beberapa tapi spesialis di beberapa gitu saya kayaknya tipe T spesialis di satu hal gitu ya betul misal dia bisa desain dikit-dikit tapi modinya jago gitu sih kalau Fosan sendiri tipenya apa tipe T tipe T ya oke oke nah ngomongin tipe T berarti kan ngeliat dari profilnya juga Fosan ini sangat tertarik dengan chatbot apa sih yang membuat Fosan tertarik dengan dunia chatbot karena kalau chatbot itu kita kayak langsung interaksi dengan manusia gitu ya nggak nggak kayak ke komputer gitu jadi lebih ini sih lebih keren menurut saya jadi kalau chatbot itu user interface-nya bukan bukan web atau bukan aplikasi tapi lebih ke percakapan ya percakapan dengan manusia ya conversation gitu ya kalau boleh di-share mungkin tools-tools andalan Fosan kalau mau bikin chatbot apa aja sih yang biasa dipakai saya biasanya pakai serverless Node.js ya pakai Lambda Function sama DynamoDB sih itu kenapa mungkin bisa di-share alasannya kenapa pakai itu kalau pakai Lambda Function karena nggak usah mikirin server dan kayaknya buat chatbot cocok banget sih karena kan dia apa dia nge-chat hit chat-hit kayak gitu-gitu sih event-driven ya event-driven bener jadi kalau ada yang nge-chat aja baru dia nyala gitu ya terus ada framework apa yang biasa dipakai untuk bikin chatbot-nya sendiri kalau dulu di di Radialis pakainya kata.ta ya tapi kalau yang lainnya bikin framework sendiri sih oh bikin framework sendiri kalau di Mekari sekarang ada bikin chatbot juga atau fokus ke testing di kontak ada saya kan bagian kontak ada ada bikin chatbot juga oh ada bikin chatbot juga oke menarik ya nah ada tips nggak buat teman-teman terutama yang apa ya yang lulusan SMK yang seperti Fauzan terus apa yang ingin berkarir sebagai developer jadi developer keren ya intinya dengan cara ngikutin developer keren yang lain sih misal kita mau belajar modding ikutin mas Riza belajar data engineering ikutin mas Weli Tambunan belajar cloud ikutin mas Imbrenagi jadi kita follow sospeknya baca blognya dengerin podcastnya tanya buku apa yang dibaca jadi intinya kita nge-clone ilmu dari developer-developer keren yang lain sih hmm oke tapi kalau ngikutin gitu kita nggak ngikutin mentah-mentah dong kan yang diikutin apanya sih mereka kan biasanya suka nulis blogan bikin podcast ikutin itunya sih jadi apa ya bukan hanya sekedar mengidolai seseorang tapi juga melihat gimana cara dia belajar gitu ya atau ketetarikan dia kemana gitu ya buku-buku rekomendasinya apa gitu ya hmm oke berarti podcast ini juga salah satu yang bisa dijadikan bahan pelajaran kali ya bisa bisa banget gimana kalau ada teman-teman yang dengar gitu ya mau ngobrol sama Fauzan mungkin di dunia maya mungkin ada sosial media yang bisa di-share bisa di-linkin sih Fauzan Maturahman atau di di twitter username-nya super jantung super jantung lucu ya namanya ya biasanya nge-tweet apa biasanya nge-tweet nge-retweet sih biasanya nge-retweet nge-retweet dari developer keren yang lain asik mantap mantap oke nah sebelum mudahan nih mungkin ada pesan penutup pesan penutup mungkin ini ya kalau menurut saya hidup itu kayak game ada stage demi stage level demi level semakin tinggi stage-nya semakin gede reward-nya dan semakin gede impact-nya kalau kita mau dapat reward yang gede atau bikin impact yang gede kita juga harus naikin level kita salah satunya dengan cara tadi clone ilmu dari developer-developer keren dan belajar tiap hari sih jadi kalau kita belajar tiap hari kalau kita setiap hari improve 1% itu kan nanti akan compounding dan di akhir hasilnya akan terasa banget gitu jadi kalau kita jadi lebih baik semua yang di sekitar kita juga akan jadi lebih baik gitu jadi bikin sesuatu solve problem saya yakin banyak proyek yang menunggu untuk ditemukan gitu itu sih wow gila mantap pesannya setelah mendengar pesan Fosan saya jadi bertanya-tanya Fosan kalau sekarang sehari-hari bekerja misalkan dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya ada masih menyempatkan untuk belajar gak setelah jam kerja atau sekarang-sekarang saya lagi ini ya bangun startup sama temen dan bikin chatbot non-profit jadi masih belum ada waktu untuk belajar sih jadi ngerjain itu sih waktunya jadi oke jadi apa waktu senggangnya digunakan untuk membuat startup atau chatbot ini ya ya menarik jadi di luar jam kerja juga mengerjakan proyek gitu ya wah luar biasa produktif sekali hebat oke kalau gitu terima kasih banyak Fosan ceritanya menarik dan cukup inspiratif pesan-pesannya juga sangat luar biasa sukses terus untuk karir dan kehidupannya kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye